PERSI BANDUNG 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 Pada musim lalu, Persisolo menang 2-1 pada 15 Juli 2023, sementara pada pertemuan kedua, giliran Borneo FC yang menang tipis 1-0 pada 27 November 2023. PERSI BANDUNG Sementara pada pertemuan terakhir di ajang Piala Presiden 2024, Borneo FC mampu unggul 2-0 atas Persisolo. Sementara itu, gelada Borneo FC Kristofi Lukio Dua Rugira memandang pertandingan kontra Persisolo ini sebagai salah satu laga penting untuk menungkrak posisi tim di puncak kelasemen sementara. Berperluang disarip oleh Borneo FC di peringkat kelasemen Liga 1, Bucan Hurak beri tanggapan berkelas usai kalahkan Persebaya sebagai pemuncak kelasemen. Pelatih berkepala pelontos itu bangga setelah anak kasunya berhasil mencunakan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 di Stadion Sejalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Strategi pertahanan yang solid dan serangan yang mendominasi menjadi kunci dari keberhasilan Maung Bandung. Pelatih asal Kroasia ini menambahkan bahwa skema serangan balik yang diterapkan berjualan dengan baik dengan kombinasi taktik ala total futbolnya. Kemudian ini sangat berarti, tiga poin yang kita dapatkan sangat berharga dan yang terpenting kita tidak kebobolan. Kami tidak memberi mereka kesempatan, kami menguasai permainan dan Edo mencetak gol yang sangat indah. Mengenai beberapa pemain yang tak berlaga pada laga ini seperti Gustavo Franca, Rezali Hianusa dan David da Silva, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan ada beberapa kendala yang dialami anak-anak asuhnya. Sementara itu, baik Persib Hen Henadiana tidak mau cepat puas dengan hasil positif yang diraih timnya atas Persebaya. Pemain bernomor punggung 12 ini menegaskan jika kemenangan atas pemuncak klasemen sementara ini bukan sebuah patokan langkah untuk ke depan. Perjalanan masih panjang, masih banyak yang perlu diperbaiki. Kami masih perlu berbenah, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi. Ini tidak mau jadi patokan. Kemenangan sekarang tak akan membuat kami besar kepala sebab perjalanan kami masih panjang. Sementara untuk kubu bajul ijo, kekalahan ini merupakan pukulan telak setelah pasukan Paul Mangster begitu tampak superior di tujuh pertandingan terakhir mereka. Magisang pelatih akhirnya kandas oleh tim yang merupakan juara bertahan di Liga 1 musim lalu itu. Persib Bandung akan menjalani dua laga lagi pada bulan Oktober ini. Kondisi itu berbeda dengan tim Liga 1 lainnya yang hanya memiliki satu laga sisa setelah menjalani pertandingan pekan ke-8. Pasalnya tim Pangeran Biru saat ini juga harus bertarung di ajang AFC Champions League 2. Jiro Alves dan kawan-kawan akan menjalani matchday ketiga grup melawan Lion City Silers asal Singapura. Pertandingan ini akan dikelat di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Kamis 23 Oktober nanti. Di ajang ACL2 ini, Persib masih berburu kemenangan pertama setelah dua laga sebelumnya berujung kekalahan. Kekalahan didapat ketika mencabut Port FC asal Thailand dan juga tandang ke markas Zhejiang FC asal negeri Tirai Bambu. Di kelas main grup C saat tim kebanggaan kota Bandung itu berada di dasar kelas main dengan poin 0, Lion City berada di puncak kelas main dengan poin 3 disusul Port FC dan Zhejiang FC yang juga sama-sama berpoin 3. Tetapi Lion City belum berhadapan dengan Port FC sebab pertandingan itu ditunda. Setelah melawan Lion City, Dimas Deraja dan Kolega akan fokus lagi pada Liga 1. Mau Bambu akan menjalani laga tandang ke markas Persik Kediri. Ezra Waliat akan menjemuh mantan rekannya di Stadion Brawijaya Kediri pada Senin 28 Oktober mendatang. Pertandingan ini jelas akan sangat penting untuk Persib agar tetap bertahan di papan atas kelas main sementara yang bahkan Persib bisa saja disalib Persib jika nanti kalah. Sebab selisih poin hanya 2 di mana Persib dengan 16 poin sedangkan Persib dengan 14 poin. Saat ini tim berjuluk Macan Putih itu juga sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi. Pada 2 pertandingan terakhir Persib sukses menyapu bersih 2 kemenangan. Kemenangan menjadi target wajib yang harus dicanangkan oleh squad Maung Bandung jika tak ingin kehilangan posisi di peringkat atas kelas main sementara Liga 1. Kemenangan atas Persib juga bisa menjadi motivasi Persib untuk menjaga asal mempertahankan gelar juara yang diraih pada musim lalu. Terima kasih telah menonton!